Hai dalam kesempatan kali ini saya mau ngasih tips dan review untuk produk yang satu ini yaitu waterproof case atau anti-air untuk kamera Xiaomi media 4k ini dia waterproof casenya dan ini kameranya akan saya coba masukin ke dalam sini ya ukurannya pas bisa kita lihat dan pada saat kamera dipakai dalam waterproof case itu touchscreennya nggak bisa dipakai dan saya sempat beli ini juga ini adalah anti-fog atau anti-embun jadi gunanya untuk menghindari embun di dalam waterproof case ini cara pakai ini gampang tinggal masukin aja dua atau tiga dari kapas-kapas ini ke dalam waterproof case dan saya sempat beli produk yang satu ini juga ini namanya Renex kegunaannya adalah waterpallant atau penolak air yang dipakai biasanya di kaca mobil tapi akan saya pakai di waterproof case ini saya akan kasih lihat nanti contohnya menggunakan Renex dan tonka menggunakan Renex Oke langsung kita coba aja ya testing waterproof case ini di luar untuk pemakaian pertama kali bisa kita tes dulu waterproof case nya dengan menggunakan tisu seperti ini untuk memastikan waterproof nya berfungsi dengan baik saya bisa kita lihat tisu nya kering dan kita cek lagi ya dalamnya nggak basah Oke kita bisa tes menggunakan kamera 3, 2, 1, go! boleh saya lakukan? ya, coci dengan kamera saya hanya bisa do front flip kamu bisa do front flip? ok, 1, 2, 3, go! untuk pemakaian RENX kita bisa pakai tisu kita taruh sebagian setelah itu gelap di bagian depan seperti ini oke deh segitu aja dari saya semoga review dan tipsnya membantu dan bagi yang punya pertanyaan silahkan komen di bawah dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like terimakasih banyak terima kasih Terima kasih telah menonton!